Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku So, sesuai judulnya, di video kali ini Aku akan bikin rekomendasi pelembab untuk kulit yang berminyak dan berjerawat Nah, tentunya kalian pasti akan bertanya-tanya Kan kulit aku tipenya tidak berjerawat dan berminyak Kan kulit kakak normal to dry skin Tenang aja, karena pelembab-pelembab ini Udah aku coba ke suami aku Terus ke orang-orang terdekat aku yang kulitnya itu sensitif banget Berminyak dan juga berjerawat Jadi, semoga video ini bisa membantu kalian dan bisa menjadi referensi buat kalian Tapi sebelum aku ke reviewnya, aku mau kasih tau dulu nih Apa aja sih ciri-ciri pelembab yang bagus untuk kulit berminyak dan berjerawat Jadi, buat kalian yang punya kulit berminyak, berjerawat, dan sensitif Itu harus memilih pelembab yang pertama Itu pilih yang ringan dan mudah meresap Karena kulit yang berminyak itu kan gak butuh skincare yang berat lagi kan Soalnya skincare-skincare yang teksturnya seperti itu bakalan bikin pori-pori itu jadi lebih besar Bikin semakin berminyak dan jerawatnya juga kadang akan semakin meradang Jadi, makanya harus pilih skincare yang formulanya itu light dan gampang meresap ke kulit wajah Yang kedua adalah water-based atau gel Jadi, pilihlah pelembab yang formulanya itu air atau yang gel pun juga boleh Masih bisa lah digunain untuk kulit berminyak ataupun berjerawat Tapi, sekali lagi meskipun gel, itu harus tetap yang ringan ya, jangan yang berat Yang ketiga, pilih yang non-comedogenic dan oil-free Kenapa harus pilih yang seperti itu? Karena biasanya kulit yang berminyak itu rentan banget muncul komedo dan berjerawat gitu kan Makanya, pilih yang non-comedogenic sama yang oil-free itu untuk menahan minyak dan biar pori-porinya itu gak tersumbat Yang keempat, itu pilihlah pelembab yang hasilnya itu agak matte tapi tetap moisturizing Oke, langsung aja ke review-nya, jadi aku akan sebutin dari yang harganya paling murah sampai yang harganya lumayan Tapi ini gak ada yang di atas 200 kok, tenang aja Jadi, yang pertama itu dari Airene Niacinamide Gel Ini harganya cuma Rp70 ribuan gitu Dan aku sukanya itu, dia dapet kayak spatula gitu Jadi, tetap hijenis pas lagi aplikasiin ke wajah Terus, dia teksturnya gel bening Dia itu bener-bener ringan banget pas diaplikasiin ke wajah Menurut aku ini cocok banget buat kalian yang pemula dalam dunia perskincarean lagi mau nyoba-nyobain skincare Terus, kulit kalian tuh berminyak, berjerawat, dan sensitif Cobain kalian... Eh, apa sih? Gue mau kebalik-balik Kalian cobain deh ini, si Airene Niacinamide Gel ini Karena dia bener-bener ringan dan kayak gak kerasa pake skincare berlapis-lapis gitu loh di muka Jadi gak kerasa berat Ini kandungan utamanya seperti namanya Niacinamide Disini ada Niacinamide, Aloe Vera, dan Sodium Hyaluronate Niacinamide untuk kulit berminyak itu bagus banget Karena untuk mengontrol minyak berlebih dan sebagai anti-inflammasi Kalau gak salah ya, kalau misalnya aku salah Tolong benerin di komentar Cuman setau aku sih niacinamide fungsinya buat itu selain untuk mencerahkan Nah, ini kekurangannya dia itu hasilnya kayak matte banget Jadi ini menurut aku lebih bagus untuk kulit kalian yang sangat-sangat berminyak Tapi kalau misalnya kulit kalian kombinasi Ini mungkin akan terlalu matte di kulit kalian Jadi nanti aku bakal rekomendasiin pelembab yang lain Soalnya bisa dilihat sendiri ya, ini tadi aku baru aplikasiin Langsung meresap juga, gak butuh waktu lama Cuman dia bener-bener matte banget tuh Kayak gak ada efek glowing-glowingnya gitu loh Nah, ini juga dia itu ada kandungan aloe veranya Gak semua orang itu cocok sama aloe vera Jadi untuk kalian yang gak cocok sama aloe vera Be careful with this Tapi kalau misalnya kalian fine-fine aja malah bagus sama aloe vera Mungkin kalian bakalan cocok sama ini Ini menurut aku pelembab yang emang bagus banget si oil controlnya Dan harganya pun affordable Nanti linknya akan aku taruh di description box aku Jadi kalau misalnya kalian berminat dan mau beli Tinggal di-click aja, oke? Yang kedua yaitu dari White Lab Surmark Berrier Moisturizing Gel Ini sejujurnya waktu itu aku di-endorse sama White Lab Tapi aku tuh sebelum menerima endorse-an Pasti aku baca dulu ingredients-nya, manfaatnya buat apa Dan pastinya aku akan cobain dulu Nah, ternyata ini cocok banget di aku, di suami aku Yang kulitnya oily skin, gampang berjerawat, dan sensitif pun juga cocok banget Karena memang dia itu ingredients-nya bagus banget Ini kandungannya ada Sermicore, Mugwort, Marine Collagen, dan Hialu Complex 10 Ini cocok banget buat kulit yang dehidrasi, buat kulit kering Terus kulitnya tuh sampai kering ngelupas gitu juga bisa memperbaiki skin barrier Buat kulit yang iritasi dan kemerahan Dan juga buat kulit yang berjerawat Jadi kesimpulannya, ini for all skin types bisa banget Termasuk kulit yang kombinasi to oily skin By the way, ini tuh teksturnya kayak gel gitu Tapi bukan yang gel bening Tuh, dia teksturnya kayak gini Dan kalian liat deh, saking aku sukanya Dan suami aku pun juga cocok banget sama ini Ini udah mau abis Tuh, bener-bener udah tinggal setitik Nih, tuh, liat Ini tuh efek moisturizing-nya bagus banget gitu loh Dia tuh untuk kulit kering juga cukup banget ini Kayak dia tuh ngelembapin banget Terus abis itu dia gak ninggalin lengket-lengket Dan dia juga gak bikin kulit tuh jadi becek basah gitu Jadi menurut aku ini pas dipake di muka juga gak terlalu terasa berat Karena disini ingredientsnya tadi ada Mugwort, ada Hialu Complex 10 juga Jadi dia itu emang bagus banget untuk menenangkan kulit yang iritasi, kemerahan Dan kulit suami aku kan dia gampang berjerawat ya Dia oily skin dan mudah berjerawat Pas dia lagi ada jerawat terus pake ini Dia tuh gak memperparah jerawat Justru dia malah bikin jerawat yang kemerahan itu jadi lebih calming Jadi lebih tenang gitu Ini yang paling penting pas kondisi kulit aku tuh lagi kering Lagi dry to sensitive Lagi sensitive banget Itu kan biasanya susah ya nyari pelembab Nah pas aku pake ini Aku tuh sebenernya takut-takut gitu loh Gimana ya takut dia tuh terlalu berat Takut nanti kulit sensitif aku jadi semakin sensitif Tapi pas aku pake ternyata itu tuh Dia bisa nge-calmingin kulit aku kemerahan gitu Terus dia juga bikin skin barrier aku tuh jadi membaik lagi Makanya aku suka banget sama ini nih Bahkan aku mau repurchase lagi Saking aku sukanya Karena aku cocok banget sama moisturizer ini Dia ringan tapi tetep moisturizing gitu loh By the way ini harganya masih affordable Di bawah 100 sekitar 80 ribuan gitu Nanti linknya akan aku taruh di description box aku Jadi kalian tinggal klik aja kalo misalnya mau beli Next ada pelembab dari Hale Ini Hale All Rounder Gel Cream Moisturizer Ini isinya 40 gram Yang namanya Hale kalian pasti udah tau lah ya Kalo misalnya dia itu no fragrance No alkohol No paraben Fungal Agnesef No essential oil Makanya ini bagus banget dan emang aman Untuk kulit yang sensitif Oily skin dan juga berjerawat Key ingredients di dalam sini Ada licorice, green tea, allantoin, niacinamide, dan centella asiatica Dari ingredientsnya kalian pasti udah tau Kalo misalnya ingredients itu bagus untuk kulit yang iritasi, yang sensitif Dia packagingnya itu unik banget Bentuknya kayak tube gitu Jadi ini apa sih namanya pas kita aplikasiin produknya Dia bakalan tetep higienis Karena ya udah tinggal kayak gini terus langsung diaplikasiin ke muka Jadi kita gak, tangan kita tuh gak perlu ngubek-ngubek lagi Merti gak sih? Dan dia ini teksturnya kayak gel gitu Karena teksturnya gel Makanya dia itu ringan banget Pas diaplikasiin ke wajah Dan ke kulit wajah pun Dia juga cepet meresapnya gitu loh Jadi gak butuh waktu lama Dan gak kerasa kayak pake skincare blur layer-layer Jadi gak kerasa berat di muka Kekurangannya karena kulit aku tuh normal to dry skin Ini di aku tuh hasilnya agak matte Dan aku gak terlalu suka sama pelembab yang hasilnya itu agak matte Aku lebih suka pelembab yang berat gitu Yang agak berat Dan hasilnya glowing-glowing gitu loh Soalnya emang aku tau kan dry skin Tapi ini kabar baik untuk kulit kalian yang oily skin Atau combination to oily skin Yang berjerawat pun juga of course bisa tentunya pake ini Karena memang ini ringan Dan hasilnya yang tadi aku bilang dia agak matte Jadi gak bikin kulit itu semakin berminyak Karena oil controlnya bagus Ini harganya sekitar 120 ribuan gitu Jadi kalo misalnya kalian mau cobain pelembabnya Hell Ini soalnya bestseller banget dan emang cepet abis Kalian tinggal klik link yang ada di description box aku Karena nanti aku bakalan taruh linknya disitu Next ini pelembab yang menurut aku super bagus banget Ini tuh dari Skin Game guys Skin Game itu tuh local brand Pasti kalian bingung kan kenapa pelembab ini Kayak packagingnya kayak facial wash gede banget gini Soalnya emang ini tuh isinya ada 120 mili Ini isinya banyak guys Dan dia itu ingredientsnya disini ada glycerin Ada lycorized root extract Abis itu ada hydrolyzed collagen Ada hydrolyzed hyaluronic acid Dan ini tuh alkohol free Paraben free Minimal ingredients Jadi disini gak ada ingredients-ingredients Yang bikin kulit itu jadi iritasi Ini bagus banget untuk all skin types Semua jenis kulit bisa pake ini Kulit kering, kulit yang berminyak, kombinasi, berjerawat Kulit yang sangat-sangat sensitif pun juga bisa pake Karena ini udah aku coba ke sekitar 3 orang Yang kulitnya itu sangat sensitif Yang oily skin dan gampang banget berjerawat Jadi ini aku cobain ke ibu aku Ibu aku tuh kulitnya sensitif parah Terus ada ke temen aku Dia juga kulitnya itu kombinasi Dan sangat-sangat sensitif Dia tuh susah banget nemuin skincare Terus abis itu ke admin aku Ke tim aku yang kulitnya itu berjerawat Oily skin dan sangat sensitif Dan dia itu jerawatnya gak tanggung-tangg Gak yang cuman 1-2 biji gitu loh Dia tuh kulitnya tipe acne prone Yang berjerawatnya tuh disini Disini tuh lumayan banyak gitu Itu semua orang yang aku rekomendasiin pelembab ini Mereka Alhamdulillah cocok Dan mereka tuh sangat berterima kasih ke aku Karena aku rekomendasiin ini Soalnya mereka nih yang kulitnya sensitif ini Itu susah banget nemuin pelembab gitu Terus pas mereka coba langsung cocok Jadi menurut aku kesimpulannya Pelembabnya skin game ini Emang bagus banget Dan udah sensitive skin acne prone Dan oily skin approved gitu Ini aku jelasin dulu ya teksturnya Jadi dia itu teksturnya gel Dia emang pas di kayak giniin Pas baru pertama kali dikeluarin itu Keliatannya agak berat ya guys Tapi pas diaplikasiin Ini gampang banget di blend Dan sangat ringan di wajah Jadi gak bikin kulit itu kerasa berat Kalian bisa liat ya Ini baru aku aplikasiin ke tangan Dia langsung meresap ke kulit Jadi ini gampang banget meresapnya Kalau misalnya kalian gak suka pake skin care Yang bertele-tele gitu Harus nunggu lama untuk meresap gitu Kalian pasti bakalan suka banget sama moisturizer ini Karena ini bener-bener ringan Cepat meresap Dan dia gak bikin kulit yang sensitif Itu jadi semakin sensitif Bahkan dia tuh bisa menenangkan kulit yang kemerahan Dia juga bisa meredakan jerawat Jadi Ini kalau misalnya kalian lagi cari Moisturizer yang super bagus gitu Yang ringan Dan cocok buat kulit yang berjerawat Sensitive skin Oily kombinasi Aku saranin ini Si skin game ini Dia harganya itu sekitar 160 ribuan Tapi meskipun harganya segitu Ini isinya banyak guys Jadi abisnya itu lama Jadi bisa awet Menurut aku ini worth it banget Jadi kalau misalnya kalian pengen juga Linknya bakalan aku taro di description box aku Kalian tinggal klik aja Terakhir ini pelembab dari Bumi Bumi Ceramide Hydralop Moisturizer Di sini kandungannya Key ingredientsnya itu Ada HA Zinc Ada borage oil 4% islamide Dan 3% GLA Moisturizer Bumi ini Cocok banget buat kulit kalian yang berminyak Rentan berjerawat Dan juga kombinasi Packagingnya Ini emang kayak agak gede gitu Diajar Dan emang agak makan tempat Kalau misalnya dibawa kemana-mana Tapi emang lebih besarannya Skin Game ini sih Ini isinya ada 45 gram Jadi memang dia agak waste ya Di packaging Tapi kalau aku sih Gak masalah Yang penting produknya bagus Nah ini itu Teksturnya gel By the way Ini tuh dia dapet spoolnya gitu Buat aplikasiin Apa sih namanya Pelembabnya Dia teksturnya gel Ringan Cepat meresap Dan dia itu finishnya matte Jadi buat kalian yang kulitnya Sangat-sangat oily Ini kalian pasti bakalan suka banget Sama moisturizer ini Tapi walaupun dia hasilnya matte Dia tetep ngasih efek moisturizing Jadi hidrasi ke kulit itu bagus banget Karena tadi ada Cermite-nya Ada HA-nya juga Kekurangannya Ini guys Ini aku kira Dia itu emang teksturnya berubah Karena Liat deh Dia tuh teksturnya Berubah Dan warnanya berubah Karena aku tau banget Moisturizer bumi tuh Gak kayak gini Dia tuh teksturnya gel gitu loh Gel yang Agak-agak Bening gitu loh Tapi pas aku liat Kok begini Dan pas aku tanya ke adminnya Ini kan aku kasih tau Ini kok teksturnya berubah Blah-blah-blah gitu Dia bilang Itu tuh Wajar terjadi Karena disini Kandungannya itu 90% natural Dan perubahan warna kuning Itu juga dipengaruhi Oleh warna ingredients oil Tapi moisturizer ini Bisa dipastiin Masih aman digunain So walaupun dia tekstur Dan warnanya udah mulai berubah Ini masih aman buat digunain Tapi menurut aku Sayang aja sih Soalnya setau aku Kalau misalnya tekstur Dan warna Di dalam skincare itu Udah berubah Meskipun dia bisa Masih bisa dipake Dia itu manfaatnya Agak berkurang gitu Jadi tuh produknya Eh ingredients di dalam sini tuh Tidak bisa bekerja Secara maksimal lagi Setau aku sih kayak gitu Tapi kalau misalnya aku salah Bisa tolong Dikasih tau Di dalam komentar Tapi disampingnya kurangannya itu Pelembab bumi ini Emang bagus banget Karena waktu itu Aku bener-bener pake Sampai habis Soalnya dia bener-bener Bikin skincare aku tuh Jadi membaik lagi Yang tadinya tuh geradakan Ada beruntusan-beruntusan gitu Dia bisa bikin kulit aku tuh Jadi lembut lagi Jadi mulus lagi gitu loh Terus jadi Terhidrasi dengan baik Nah buat kulit kalian yang oily Dan berjerawat Ini efek moisturizingnya Bagus banget Meskipun hasilnya matte Jadi tuh kulit tuh Nggak kerasa berat gitu Terus abis itu Kalau misalnya kulit kalian tuh Lagi iritasi Lagi sensitif Berjerawat Dia bisa menenangkan kemerahan Bahkan dia ngebantu Lumayan ngebantu Ngempisin jerawat Jadi emang ini recommended banget Ini harganya emang lumayan mahal Sekitar 200 ribuan Tapi menurut aku sih ini worth it Dengan hasilnya Tapi kekurangannya ya Itu aja tadi Kalau dari semua ini Kalian bertanya Mana yang paling aku suka Dan paling bagus Menurut aku sih Yang skin game ini Karena Semua yang aku Rekomendasiin skin game Mereka tuh Hampir nggak ada Yang nggak cocok Semuanya cocok pake ini Yang kulitnya Sangat-sangat-sangat Sensitive Dan berjerawat pun Cocok pake ini Karena ini bener-bener ringan Tapi semua yang aku rekomendasiin Di dalam konten ini Itu semuanya bagus Jadi sesuaiin aja Sama budget kalian Dan sama sesuai Kebutuhan kulit kalian Masing-masing Karena tiap orang itu Kulitnya beda-beda Oke itu dia Rekomendasi Pelembab Yang bagus Untuk kulit berminyak Dan berjerawat Dan juga sensitif Semoga video ini Bisa menjadi reference Buat kalian Dan juga bisa bermanfaat Buat kalian Kalau misalnya kalian suka Sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya